selamat menikmati seharusnya berhadapan dengan ini bisa luas menggunakan ini saya minta dupa 3 biji dia mau dupa dia mau dupa 3 biji oke plus berarti 6 6 box 6 stick masuk deh masukin saya ingin kasih pembelajarannya sebelum ini ke pemirsa di rumah hewan apapun dan makhluk ciptaan Tuhan dari kecil sampai gede dari tikus sampai kelawar apapun bentuknya mereka mereka seburuk-buruknya, seulernya yang mengerikan mereka ada ciptaan Tuhan yang harus kita hargai aku sedih ketika saya melihat ini tapi apa boleh buat ini adalah bagian dari ritual kamu untuk pemirsa di rumah mungkin harus berhati-hati semoga ini terakhir terkait dengan kelelawar ini saya menyarankan tradisi function function lepas hewan kehabitatnya seperti ikan ikan, burung, kelawar dan segala macam itu harus dibebaskan saya yakin kamu akan ganti kok emang ada waktu itu katanya harus melepasin ikan di laut iya cuman sampai sekarang gak pernah diterlaksanakan kenapa? karena gimana ya karena masih mau ilmu itu iya dia masih mau ilmunya gimana tapi kalau udah sekarang gak mau kalau sekarang udah mau lepas kenapa gak dilakuin entar lah kalau saya udah pulang ke rumah saya besok bilang ke mama papa lah mas Dendy aduh apa yang membuat kau marah apa yang membuat kau marah apa yang membuat kau marah maksudnya yang memicu kau marah itu apa biasanya apa enggak kalau diganggu diganggu apa diganggu sama orang misalnya misalnya ya kayak gitu saya gak salah tapi disalahin gitu saya gak bakal terima itu maksudnya saya pasti dateng dia lah tuh kayak yang saya gak salah tapi disalah-salahin gitu iya di marah-marahin gitu sama orang gitu undang waktu itu dateng dan hadir di saya di rumah saya apa perlu saya buat kau marah dulu enggak sih masih inget gak terakhir waktu disalahin orang seperti apa enggak bisa rasain lagi bisa inget-inget lagi apa yang diomongin orang coba biar dia panggil biar biar kepancing marahnya inget-inget coba inget-inget apa yang bikin kau marah enggak boleh saya ya si Asuka kamu disalahin padahal oh oh my god patah dong udah lah bukan kamu yang ngelakuin iya iya lighter 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 patah kok baik ini patah ini kenapa apaan sih ada apaan agar kok banyak eh kecewaan banyak soalnya banget ya undang sekarang juga kecewaan gede-gede banget loh udah dateng buktinya apa? kalo bisa ngelasukan kan? apa? cuma saya kan sekarang udah mulai banyak tenang jadinya kalo saya itu udah nahan makanya saya larinya ke tadi saya matain ini udah dateng sih dianya tulang orang iya tuh ya terus sekarang Dendy ini mau apalagi sih mau sembuh sih udah bener-bener tulus mau ngilangin itu ilmu kamu coba pegang aromanya luasa pegang berani disini auranya jauh lebih dingin ini 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 iya dingin banget iya iya udah kalo gak mau kau mau masukkan aja sekalian bikin kekacauan disini itu yang saya harapkan saya ingin selesaikan dengan makhluk ini ini secara abis-abisan eh apa? what? kayak saya ngekelaur terbang dari sana ke belakang oh ya ini apa ya Roy? eh siluman siluman silumannya dari dia kamu gak suka api ya? saya iya kamu gak suka api kan? suka api suka api setiap hari saya bawa kalo saya kan lagi bingung gitu saya merokok mau liat api mau liat api itu api banyak kamu bisa tumpahin semuanya itu api banyak iya gak apa-apa saya ngamuk disini gak apa-apa lah disini bebas dan tanpa batas eh udah minta sejangan disitu deh tapi tidak ditujukan pada saya marahnya tapi semuanya ngacak-ngacakin sel segala macem terserah kalo kamu marah ngamuk lepasin semuanya mau aku pancing gak supaya kamu marah tapi kamu bayangin eee matanya dia kamu buka deh tangan kamu satu lagi satu lagi nih satu lagi ya tutup tutup jangan digosok aduh jangan digosok ya iya kamu sambil meram barking enk ok kalo marah marah ok ok selamat datang di kerajaan Roy Kiyoshi dan Mbak Yotar Masuk dia, Ray. Masuk. Apakah kau hancurin lilin? Gunggu penonton? Atau apapun itu. Dia matiin pake tangan semua. Eh, kami atas itu. Mereka gak sekalian ditarik aja. Enggak, Ben. Cuma marah kamu. Tuh, ada lilin depannya. Eh, cowok! Aduh, bising sih. Kalau mau ngamuk, ngamuk. Mau makan, ini bangku. Makan. Dia marahin ke Om Kyoshi. Hah? Om Kyoshi. Tidak, saya tidak dicekit. Cuma saya gak mau. Eh, itu. Eh, itu. Saya menyulap tangan kamu untuk tidak melakukan kekerasan pada saya. Oke. Saya butuh dupa lagi. Tuh, masih ada lilin, tuh. Di sebelah situ. Eh, masih ada lilinnya. Kalau misalkan dua orang. Apa, kek? Serah. Aduh. 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 Eh. Enggak didorong sekalian tanganya. Diangkat. Kamu kesel kan? Dorong aja kayak gini. Oh, mudah-mudahan kamu dibawa pengaruh saya. Dan kamu gak akan bisa apa-apa. Kalau memang ini kamu dorong bisa menyembuhkan luka batin kamu. Silahkan. Dorong ke depan. Aduh. Sampai. Aduh. Habis dong properti. Eh, kebakar. Kebakar. Saya lindungi kamu apa-apa semuanya. Nih. Semua aman. Semua aman. Semua aman. Semua aman. 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 Baca doa. Aman. Main. Kalau menyakitkan orang, cuma udah ditahan tadi, jangan, nggak mau dia. Kalau menyakitkan orang, saya ingin... Cok. Di mana? Oh my god. Oh my god. Putih warnanya. Itu... Dia dikasih oleh cowok, diinjek langsung. Banyak. Nih, kalau kamu mau banting-banting nih. Banting sekalian sama tempat lain-tempat lain-lain. Anggap di sini adalah semua makhluk-makhluk halus dan semua yang pernah ganggu kamu. Kamu banting ini ke bawah sini, supaya lepas semuanya yang pernah bisik di kepala, di telinga, di dalam hati. Semuanya bisa lepas. Semua ada di sini. Kamu semua pergi, saya tidak mau lagi dekat-dekat kamu. Saya ingin sembuh, tidak ingin kamu ganggu lagi. Saya tidak mau setiap tahun saya sakit. Di sini ada tempat lilin. Aku kenapa nggak mau hancurin tempat lilinnya sekalian? Masih lagi? Masih mau lagi? Masih kurang puas? Oke. Dia masih bilang puas, karena ada kecenderungan gangguan mental dan pikiran. Ini yang ganggu kamu nih. Ini di sini yang ganggu kamu. Terserah mau dibanting atau mau dimakan. Aduh. Sekali lagi. Kamu tidak akan mengganggu saya, karena saya sudah magic-in kamu untuk tidak masuk ke tubuh saya. Tunggu sebentar. Sekali lagi. Bukan setengah. Bukan foto nggak mau. Sudah kuat. Sudah kuat lagi. Dari penonton kita di sana tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baiklah. ini kekacauan yang timbul disini yang diakibatkan oleh Dendy sendiri kasihan setelah dibuang semuanya dibanting rasa yang ganggu apa sekarang rasanya sebentar ya kita benerin audionya dulu ya seperti karena ngamuk lepas karena ngamuk lepas iya iya yang dicari sebenernya kepuasan batin sih baik selama ini ketahan gak diizinin keluar akhirnya malah gini-gini iya beneran karena dia punya kepuasan sendiri terakhir ada yang mau disampaikan Rod? saya berharap Bendy kamu lahir tahun berapa? lahir? 1989 oke baik kamu di bawah saya di atas kamu iya saya ngomong gini sebagai kakak dan adik ya iya mau terima mau gak terserah kamu deh saya kalau liat Bendy kamu coba untuk belajar lagi ke daerah-daerah tertentu atau ikut event-event seminar juga oh iya dan itu pun akan membantu kamu dalam dunia perjodohan siapa tau walau walam kan saya juga pas itu udah nikah gak lama saya cerai gak lama gak sampai sebulan saya cerai udah pernah menikah? udah pernah menikah kenapa? itu bermasalah sih itu istri iya ada permasalahan baik oke jadi intinya yang Rod sampaikan cari pengalaman baru ketemu dengan lingkungan baru ini akan membuka wawasan supaya gak terus-terusan berkutat dalam ilmu-ilmu yang malah bikin hidup anda itu dibatesin gitu terakhir ada yang perlu sampaikan mbak Dewinta oke ini mudah-mudahan abis ini akan hilang sakit kepalanya mbak Dewinta ada yang perlu sampaikan? aku juga minta supaya lebih apa lebih membuka diri untuk segala hal ya iya jadi jangan berkutik dengan hal-hal yang seperti ini gitu jadi harus bisa mana yang baik mana yang buruk iya biar dia gak ngeganggu disini oke terima kasih mas Dendy selamat malam selamat malam kalau sekamuk lagi pemirsa dua partisipan yang hadiri menembus mata batin malam hari ini adalah Tio dan juga Dendy Tio tadi menggunakan penglaris atau penglaris atau pesugihan untuk usahanya tapi justru dia diganggu oleh maluk-maluk halus bahkan ada bisikan-bisikan untuk bunuh diri sementara Dendy sering sekali melakukan ritual datang ke dukun dan lain-lain justru malah membuat mentalnya agak sedikit terganggu dan membuat kekacauan di studio gimana komentar kamu dan tanggapan kamu Roy Tio dan Dendy sama-sama pelaku juga ya dan Dendy saya khawatir sekali ketika dia gak ada orang satupun dan dia ngamuk mungkin misalnya dia tinggal di apartemen kos-kosan dan dia buka cendaya tinggal loncat atau bisa dia lempar ke rumah atau apa bener atau dia bisa gini-gini dia bermain dengan api kan iya bermain dengan api atau dia bisa potong-potong nadi kemudian darahnya muncret dan proses meninggalnya kayak ngantuk-ngantuk gitu dan akhirnya tewas itu dia ya iya karena ada masalah keluarga tadi yang kamu bilang akhirnya dia ngerasa masa lalunya menyedihkan membuat dia malah ngomong apa ya melakukan hal-hal bisnis Dewinta ada komentar iya apa ya saya lihat sih tadi kayaknya keduanya tuh berbuat yang ya terlalu mengambil risiko lah ya kalau bisa hal-hal itu hindari kita lebih banyak berdoa lebih berserah pada yang kuasa pada yang maha kuasa terima kasih sukses untuk semua rencana bayangin karirnya rohikiyoshi terima kasih penjelasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati